Yang pemirsa beralih ke informasi selanjutnya, salah satu fokus dari otoritas jasa keuangan di tahun 2017 adalah penguatan perekonomian pada industri jasa keuangan, khususnya pasar saham. Namun di tahun ini, OJK justru merevisi rencana target emiten dari 35 menjadi 21 perusahaan saja. Revisi tersebut dinilai Nelson Tampu Bolon, Dewan Komisioner OJK sebagai hal yang paling wajar melihat kondisi ekonomi di Indonesia, khususnya industri perbankan belum sepenuhnya pulih pasca pelemahan tahun 2015 lalu. Perekonomian Indonesia memang menunjukkan tren positif, bahkan mencapai lebih dari 5 persen. Namun pencapaian itu belum mampu menggairahkan makroekonomi secara umum, khususnya pasar saham di Indonesia. Masih banyak perusahaan BUMN maupun anak BUMN yang enggan melantai di Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan terbuka atau IPO karena kondisi ekonomi tersebut. Sehingga target emiten pun diturunkan dari target utama BEI sendiri. Terkait dengan teks amnesty itu denda pajaknya ya, karena ada pengampunan tadi itu kan ada juga denda yang harus dibayar oleh semua orang yang ikut teks amnesty, jumlahnya sekitar mendekati 100 triliun. Masuk ke rekening pemerintah, artinya keluar dari industri kan gitu. Di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi memang melebihi capaian nasional. Tahun ini, Pemprov Jatim pun berencana memfokuskan diri dalam peningkatan penyaluran kredit dan mencari dana pihak ketiga untuk menjaga agar tetap seimbang. Penyaluran kredit akan lebih diutamakan pada sektor UMKM, pertanian, dan pengelolaan. Ini juga untuk mendorong jumlah perusahaan agar mau ikut melantai. Saat ini, Jatim menargetkan 8 dari 12 perusahaan ikut masuk ke Bursa Saham. Yang menjadi harapan besar kami adalah lending credit-nya itu naik. Yang tahun lalu 2016-nya 8 persen, tahun ini kebiasaan sama dengan dan lebih besar daripada 12. Jika jumlah emiten baru di Jatim sesuai target, di prediksi perekonomian Jatim tahun 2017 bisa mencapai 5,7 hingga 6,1 persen, atau lebih tinggi dari nasional sebesar 5,9 persen. Dari Surabaya, Natalia Bios TV.